nah ini yang sedang terus kita kuatkan kepada diri kami sendiri bahkan bahwa yang kita sedang lakukan ini sesuatu yang memang baik punya tujuan baik dan ini juga yang sebenarnya dibutuhkan oleh Indonesia karena apa ya karena kita ingin kedaulatan rakyat itu benar-benar masih ada harganya itu yang paling penting makanya kenapa kita punya kesabaran untuk saling menunggu gitu karena ini sesuatu yang sangat mulia, sangat baik dan bukan hanya akan menyenangkan orang per orang menyenangkan capres-capres tertentu yang kemarin mungkin sudah sempat statement tidak itu semuanya, saya pun juga tidak ketemu secara fisik dengan Mas Ganjar juga tidak dipesan oleh beliau tidak juga belum ketemu sama Mas Anies setelah Pilpres juga tidak dipesan oleh beliau tetapi karena kita menangkap aspirasi baik itu yang secara terbuka sudah disampaikan ataupun bahkan aspirasi yang dalam bahasa saya tidak mampu untuk dikatakan gitu nah kita menangkap ruang-ruang sunyi itu karena apa? karena ada yang bisa dirasakan tetapi ini gak bisa diungkap nah hak-hak itulah momentum kita untuk bisa bongkar itu apa sih yang ditakutkan? apa sesungguhnya dirasakan? ada apa dibalik semua peristiwa-peristiwa rangkaian-rangkaian peristiwa yang kemudian melahirkan pemilu seperti yang mungkin kita hadapi sekarang yang kemudian sampai membuat para tokoh itu harus mengirimkan suprat budayawan kemudian harus pick up kemudian para profesor juga angkat bicara orang dosen kemudian tadi saya baca di apa itu? real time gitu ya sampai dibilang gini dosen di UGM kebingungan dia mengajarkan tentang demokrasi dan etika kepada mahasiswa ini bagi saya itu bencana intelektual gitu loh kalau sampai ada situasi dimana dosen pun tidak tahu apa yang ingin diajarkan lagi kepada mahasiswa karena apa ya? karena ada situasi-situasi yang secara terang benderang mana demokrasi itu ditabrak undang-undang kemudian itu ditabrak dan bahkan etika itu pun juga ditabrak undang-undang aja ditabrak apalagi etika selamat menikmati